Intro Jakarta tambah macet Pak Hock Tambah macet Jakarta Pak Hock kerjanya apa sih Jakarta tambah macet Karena gue udah bilang pasti tambah macet Orang tambah mobil tiap hari ribuan Ratusan Ya kan kita sekarang juga pasti tambah macet Saya lagi nyelesaikan Penambahan Yang jalan layang Semanggi Jadi selain ada MRT Semanggi Kalau Semanggi nanti Agustus 2017 selesai Minimal kalau itu selesai Itu 30% dikurangin Jadi ya mau Gak mau kita harus tunggu itu Jadi apabila kita terus tunggu-nunggu Gak kerjain apa-apa Lebih macet Lebih baik kita macet riala Satu dua tahun lagi Jadi masih dua tahun lagi kita akan macet-macetan seperti ini Dan akan tambah parah Habis mau gimana Bangunnya semua MRT telat 28 tahun Karena terlambat memulai Dia mau bilang apa Dengan MRT itu akan berapa persen bisa mengurai kemacetan Ya minimal selatan ke utara Kita mau sampai ke Ancol Saya kira orang pasti akan tembui MRT Karena kalau pakai jalan biasa Saya kenain duit IRP Nama juga mengadministrasi kajian sosial Kalau 25 ribu lewat Masih rame naikin 50 ribu aja ya gak Kalau masih lewat ya 75 ribu Tujuannya apa supaya nanti kita bisa kasih bus itu gratis bila perlu Sekarang saya di jalur utama Sebenarnya udah banyak bus gratis yang kami sediakan Oke Kita harus siapin Jadi memang harus bersusah-susah selama dua tahun ini dulu Untuk nanti Iya lah saya kira orang Jakarta ya terus serang aja kalau macet-macet Udah maklum lah Yang penting kelihatan tau masa depannya mau kemana gitu Betul gak maklum kemacetan? Betul ya? Asal memang di depan mata, di ujung mata ada solusinya? Kan kita kerjain, kita kan terus kerja Oke Nanti juga mungkin tahun ini saya gak tau bulan keberapa Kita kan groundbreaking LRT Jadi bahkan di Kelapa Gading Jadi konsep LRT kami Deponya diatasnya itu adalah apartemen harga kos Oke Supaya orang-orang Jakarta yang kerja Jakarta Tapi gak mampu beli rumah Jakarta Bisa hemat waktu, uang Tinggal di apartemen harga kos Bawahnya LRT Oke Dia cicit rumahnya tetap di pinggiran Itu planning-planning yang sudah dibuat Soal kemacetan Pak Hock Satu lagi problem Jakarta banjir Yang memang sudah banyak berkurang sekarang Karena kali-kali yang dibersihkan Sungai-sungai yang dinormalisasi Tetapi problem itu masih merupakan ancaman Sebetulnya ancamannya udah kita tau persis Misalnya contoh kita kan mau membangun tanggul Setinggi 3,8 meter Sepanjang utara Jadi itu kira-kira bisa mungkin 105 kilometer Karena ada sungai yang harus nekuk Nah ini yang kita paksakan Pengembang bangun APBN, APBD Termasuk dari APBD kami ingin dari kontribusi Kalau sungai, 13 sungai Sebenarnya kata si banjir Jakarta itu lebih gampang Sungainya kan 13 dari selatan ke utara Nah bagaimana ada 1086 sungai ini penghubungnya lancar Airnya dibagi rata Yang masalah kalau lagi pasang laut Air hujan datang Nah disitulah kita butuh tanggul Butuh pompa Oke Nah kalau pompanya mati Atau tanggulnya jebol Pas hujan Ya Jakarta bisa tenggelam 40% Mari kita mau bereskan tanggul itu Kita mulai bangun tahun ini tanggul Jangan tanya sama saya Kenapa dulu gak bangun tuh tanggul Aku juga gak ngerti Sebenarnya gak susah Yang susah kan butuh waktu Misalnya itu Ciliwung Ciliwung itu ada 70 ribu rumah yang harus dipindahkan Dia tinggal di dalam sungai Oke itu yang tadi Pak Hock katakan rencana Yang tadi Anda sebutkan Jadi orang bilang kita gusur bukan gusur Kok nyelamatin dia Masa tinggal di dalam sungai sih Oke Pak Hock kalau kita bicara Tadi Anda katakan kebersihan sungai Yang lekat di benak orang akhir-akhir ini Pasukan orangnya Oh iya orangnya kita top banget lah Top banget Siapa sih mereka ini Pak Pasukan orangnya itu dari mana Jadi orangnya itu kami bentuk Kalau gak salah saya bentuk Mei tahun 2015 Siapa itu mereka Jadi mereka adalah pasukan Kan kita ada laporan clue Supaya mereka waktu masyarakat melapor Kalau dulu melapor Bisa tunggu musrenbang setahun Urusan asfal jalan Kami bukan cuma ada pasukan orangnya Kami juga punya pasukan kuning dari PU Binamarga Itu yang banyak mengaspal jalan kampung-kampung Kami juga ada pasukan biru Tata air yang banyak mengeruk sungai-sungai Kami ada pasukan hijau juga Untuk taman Lalu kami ada yang orangnya memang dua Kebersihan dan PPSU Dan tugas mereka spesifik? Jadi begitu dapat laporan masyarakat Kalau hujan atau apapun mereka itu jaga 24 jam Jaga 24 jam? Iya Dengan tugas utamanya itu tadi Membersihkan sungai Membersihkan khali Apapun Gak bersihkan sungai khali Ada lagi pasukan yang orangnya Yang bagian badan air Oke UPK badan air Anda bangga dengan pasukan orangnya ini Pak Hock? Ya saya bangga mereka kerja sangat baik Dan kami sering komunikasi juga Kita lihat di WA Group Jadi saya punya satu handphone spesial Untuk memonitor semua grup dalam WA Mereka rajin sekali kirim foto Kirim apa Terus kadang-kadang sampai jam 12 malam Sampai pagi Nah kalau saya lagi belum tidur ya Saya juga kadang nyapa mereka lah Pasukan orangnya dalam WA? Luar biasa Dan malam ini juga kita ingin hadirkan teman-teman pasukan orangnya Kita kasih tepuk tangan ke pasukan orangnya spesial Di Mata Najwa On Stage Ini pasukan orangnya beda Pak Hock Spesial ini pasukan orangnya Project Pop Kasih tepuk tangan dong teman-teman Project Pop Selamat malam Selamat malam Pasukan orangnya spesial Selamat malam semuanya Mbak Tika selamat malam Selamat malam Udah bersih Udah bersih Udah bersih Bapak jangan duduk dulu ya Pak ya Silahkan Pak Silahkan Pak Aduh jangan segala dibersihin dong Iya Siap Iya 20 tahun jadi penyanyi dapet kostumnya seperti ini Bangga dong pasukan orangnya keren Ini adalah kostum yang saya banggakan kalau ngeliat Jakarta sekarang Betul Iya bener Cocok kok cocok Cocok ya Cocok Maupun tetangga kerja Jadi kami kira-kira 3,4 juta lah Dalam sebulan Sebulan Tapi mereka kalau sampai Bukan kita nyumpahin atau doain Kalau sampai Tuhan menakdirkan dia ada kecelakaan meninggal pun Dia dapat kalau gak salah 48 kali gaji Tuh Jadi kesejahteraannya dicamin 47 ya 47 berarti 148 juta lebih Ya udah layak Pak ya gaji kita Pak ya Tapi nanti kalau Pak Hock Dan naik busnya gak bayar dia Naik bus gak bayar Oh ya saya kemarin nyampu Pak dari atas bus Pak Boong itu boong Pak nanti kalau Pak Hock tidak kepilih lagi gimana nasib kita Pak Sama-sama Karena udah saya mau ke Pergub Jadi gak usah takut juga Gak usah ada isu Seolah-olah PPSU atau kebersihan Harus pasti pilih saya Supaya nasibnya sama Saya katakan kalau pilih saya gak pilih saya kan Itu kan nurani masing-masing Ya kalau ada gubernur yang lebih baik dari saya Ya jangan pilih saya dong rugi kamu Rugi kan Jadi siapapun Masa gak mau pilih yang lebih baik gitu loh Siapapun gubernurnya kesejahteraan Saya kira gak berani lah Mereka gak berani Jika mau rubah Pergub kan bisa diperiksa ada apa dirubah Siapa Oke jadi mau ada yang spesial nih pasukan orangnya malam ini udah bawa satu dan sebagainya Tapi saya boleh usul sedikit gak? Ada goyangan spesial? Yes Boleh usul sedikit gak mana? Yes Batika Pak Hock Boleh gak kalau yang perempuan dua piece aja deh Pak Kalau begini kalau tiba-tiba kebelet susah Seragamnya dimodifikasi dong Pak Hock Pak warnanya sih orange kalau bisa ya agak-agak rancangan siapa gitu Pak gitu ya Ini bahaya ini provokator Saya selama ini belum pernah PPSU ketemu saya minta ganti baju Mungkin gara-gara abis malam ini nanti ketemu pasti pada minta Gak apa-apa dong kan biar harus keren juga di jalanan Project Pop Oke boleh goyang semuanya di dalam hati Siapa diri goyang yang duduk juga goyang yuk Acak-acak 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 Suaranya Acak-acak 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 Jika hatimu terluka karena sesuatu Jika kau mencari cara mengobati dirimu Marilah kawan lu, marilah bersamaku Biarkanlah lagu ku coba menghibur dirimu Cobalah dicoba Namanya goyang acak Goyang paling kocak Dan bisa bikin ngakak Please jangan ditolak Ikutlah bergerak Tunggu musiknya Siap One, two, three Ayo goyang Ayo Do you Bebaskanlah hatimu Ayo goyang Do you Simpan saja gengsi-mu Asik 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 Yuk saya mau tanya Pak Hock Sudah mantap maju independen Karena kemarin saya denger-dengar baru makan malam tuh sama PDIP Bumega Kita Mantep dong gimana itu ngisi formulir sejuta emang gampang mau ganti nama Susah itu 我 An愛 Max Asik For Asik Terima kasih.